Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang kemarin dengan topik membuat assembly multiple assembly kali ini saya akan mencoba memasukkan kode-kode dari assembly kita mulai dari saluran tanah ya kita double-click saluran tanah disini kita buka disini kita bisa lihat dari sini kita besarin preview p1 Oke kita disini p1 kita buat kodenya sini ya kita buat etw saja kecetw kemudian untuk disini yang mulai dari sini ya untuk kode eh Hai sebentar yang kita lihat oke tidak ada untuk kode disini eh kita namakan kodenya A saja lalu di bagian bawahnya untuk L1 kita buat namanya bahu ya kita ketik bahu untuk area ini Hai kemudian untuk yang P3 ini P2 dan P3 disini ini saya namakan untuk kode saya buat di B saja kemudian Hai kemudian untuk kode nya disini saya buat sloof kita ketikkan sloof kemudian yang P4 disini untuk P4 kita berikan nama tadi AB sekarang kita buat C D kita buat di sini ya buat sini yang dengan saluran kita ganti namanya datum ya datum kemudian untuk P5 ini C tadi C ya sekarang D kita buat disini D D untuk eh ini kita buat sloof untuk kode linknya sloof lalu untuk P6 kita buat eh 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 kemudian untuk eh kodenya kita buat bench kemudian kan � BR6 D untuk kembali kan dan segera dan segera indrasi Ayo di para P7 NFL Terkembangin itu kodenya iya sekarang kita buat disini F ini agar memudahkan kita nanti pada saat di membuat koridor di civil3d nanti kode-kode ini yang akan membantu kita mana sih dia yang muncul di parameter nanti dia ya di kode link dia ke sini dia muncul nah untuk F ini kita berikan nama kodenya ini kita buat kita berikan nama datum koma top ini kita copy saja kita samakan nanti nilainya ya datum kemudian untuk yang ini juga P8 P8 ya sini tadi F ini kita bolehkan nama G oke di sini kita berikan nama sama nah pasti nah ini mudah duduk yang ini contoh T F tadi G nah sekarang H ya kita berikan nama H disini kita buat nah datum oh ini sudah ya tadi ini H oh sorry ini ini F ini G ini H bener dah ini datum kemudian ini datum juga datum ini datum ya oke bener sekarang yang ini ini kita berikan nama Benz khas ini kita berikan nama kode i nah ini Benz untuk kode linknya kita berikan nama Benz lalu di untuk eh oke untuk klub untuk klub dada kode oke kemudian untuk yang ini yang terakhir yang ini tadi i sekarang j ya kita berikan nama J kemudian untuk dibawahnya kita buat nama sama yaitu datum dan top nah untuk yang love geometry ini tidak perlu kita berikan nanti karena dia akan mengambil dari ini ya dari yang dua ini nanti nama tersebut tersebut dari copy oke untuk melihat eh nama-nama kodenya teman-teman bisa menceklis nama kode ini maka dia akan muncul seperti yang sudah kita buat ini datum top meni datum dan top di sini ada slope sinarabah hu nah sedang datum slope mi band nah oke untuk memberikan kode mungkin sampai sini ya sampai sini tutorialnya saya akan menunjukkan bagaimana cara meng-insert Hai asemble ini di sipil 3d nanti oke sekian jangan lupa like share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh umu selamat menikmati